salam sejahtera keluarga Malaysia berita hari ini dipetik dari mymetro yang bertajuk harga minyak sawit mentah susut hingga akhir tahun berita selanjutnya alur gajah penyusutan harga minyak sawit mentah MSM ketika ini akan terus berlaku sehingga akhir tahun namun dijangka tidak melebihi RM4.500 satutan menteri perusahaan perladangan dan komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata meskipun pihaknya menjangkakan penurunan harga bahan komoditi itu akan mula berlaku pada penghujung tahun namun penyusutan itu bermula beberapa minggu lalu berikutan beberapa faktor katanya ia termasuk sekatan daripada Indonesia serta peperangan di Ukraine pada jangkaan saya penurunan sehingga 4.500 akan terjadi pada hujung tahun tetapi karena keadaan pasaran sekarang termasuk situasi sekatan di Indonesia dan peperangan Ukraine mengakibatkan harga MSM mula-mula turun tapi takkan lebih rendah daripada 4.500 itu yang saya jangka dan harga itu akan naik semula selepas ini apapun pokok pun kecil sawit masih lagi memperolehi dengan harga yang tinggi ketika ini katanya beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke ladang kokot ting agroenterprise paint short di sini hari ini media sebelum ini melaporkan penurunan drastik harga MSM hampir 30 peratus bulan ini dijangkakan menjajaskan perniagaan pengeluar sawit penganalisis berkata pengeluar akan terjajas memandangkan terdapat kemungkinan peningkatan risiko kemungkinan atau kegagalan membuat pembayaran dalam kalangan pembeli yang mahu menangguhkan penghantaran minyak sawit memandangkan mereka sudah mengunci harga yang tinggi lebih awal namun secara positif purata harga jualan ESP bagi MSM pada masa ini masih lagi melebihi purata kos operasi pengeluaran industri sementara itu Zuraida berkata pihaknya akan memberikan kerjasama sepenuhnya dengan kementerian perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna KBDHIP bagi memastikan tiada keterisan membabitkan kekurangan minyak masak pocket di pesaran ketika ini katanya pihaknya juga akan memastikan pengeluaran minyak masak package dari kilang akan terus sampai ke peruncit seterusnya kepada pengguna kita akan mengambil tindakan yang kelas sekiranya didapati ada pembekal atau penghilang yang membuat jualan di pesaran gelap dengan menarik balik atau menggantung lesin perniagaan mereka ke satu tempoh yang panjang ini adalah minyak masak bor subsidi kepada rakyat jika ada keterisan mereka atau perniaga dah dikira mengkhianati rakyat subsidi ini bukan untuk mereka ambil dan buat duit dan jual kepada orang lain ini perkara yang sangat serius dan kita akan ambil tindakan yang tegas terhadap mereka katanya sekian berita hari ini terima kasih 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 terima kasih